Apa itu teori politik? Pada video seri kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mencoba memahami seperti apa sih ilmu politik mengkonstruksikan perspektif teoretiknya. Nah, di seri video yang pertama ini, saya akan memulai dengan penjelasan mengenai apa sih yang dimaksud dengan teori politik. Apa elemen-elemen yang ada dalam teori politik? Bersama saya, Aditya Batara dari Prodi Ilmu Politik Universitas Bakri. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Seringkali kalau dengar kata teori politik itu nuansa yang kita dapatkan itu serem, nyeremin gitu ya, kayaknya berat gitu. Apalagi kalau ditanya kuliah apa, kuliah teori politik, aduh kayaknya berat banget gitu ya. Khususnya bagi anak-anak politik atau anak-anak yang belajar tentang ilmu politik. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat, teori politik itu bukanlah satu momok yang menakutkan untuk dipelajari. Baik itu untuk mahasiswa atau untuk masyarakat umum. Kenapa? Karena sejatinya yang namanya teori politik itu tidak jauh berbeda dengan ilmu sosial lainnya. Jadi kita belajar tentang fenomena-fenomena politik yang setiap hari kita lihat. Dan yang namanya politik kan ya ada di setiap sisi kehidupan kita. Mulai dari bangun tidur, sampai kita tidur pun itu kita bisa mengamati berbagai macam fenomena politik. Jadi yang harus saya tekankan pertama adalah, jangan khawatir, belajar teori politik itu mengasihkan kok. Dan semua orang bisa belajar teori politik dengan mudah. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan apa itu teori politik, Saya mau jelasin terlebih dahulu tentang bagaimana yang namanya konsep itu penting dalam sebuah teori dan dalam teori politik. Saya mengajak kita kembali kepada pemahaman tentang piramida ilmu ya di sini. Jadi konsep itu berada pada kuncak tertinggi dari sebuah disiplin ilmu. Nah, konsep dalam imun politik itu macam-macam bentuk. Konsep, power atau kekuasaan itu adalah konsep. Kemudian konsep-konsep ini diturunkan atau membentuk yang namanya teori model atau mikro teoris. Misalnya, untuk teman-teman yang belajar politik sudah belajar tentang sistem politik. Dan di dalam sistem politik itu ada macam-macam. Ada konsep power, ada konsep kemudian lembaga-lembaga pemerintahan, macam-macam. Dari mikro teoris, kemudian itu bisa berkembang menjadi makro teoris. Yang kemudian melihat apa namanya, bagaimana teori-teori mikro ini bisa dipergunakan dalam kehidupan nyata. Tapi dengan mengambil perspektif yang sedikit lebih luas. Misalnya, kita mau belajar tentang negara menggunakan pendekatan elitisme. Nah, kita melihat negara itu ya terdiri dari atau dikendalikan oleh segelinter elit. Ini makro teoris. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, maka kita bisa berbicara tentang paradigma. Ini salah satu aspek yang sangat penting ketika berbicara teori. Paradigma itu adalah cara pandang. Cara pandang bagaimana kita akan menggunakan teori tersebut. Cara pandang yang diasosiasikan dengan bagaimana kita mencoba memahami dunia di sekeliling kita. Kalau misalnya kita menggunakan paradigma marxisme dalam penelitian atau mencoba memahami fenomena. Maka, hal utama yang kita lihat adalah fenomena politik itu diterjemahkan dalam suatu kondisi pertentangan kelas. Dan pertentangan kelas ini ada motif ekonomi di baliknya. Jadi, sebelum masuk ke teori, hal yang harus kita pahami adalah tentang konsep. Karena konsep lah yang membentuk teori, baik itu mikro, makro, dan kemudian berkembang menjadi satu paradigma keilmuan tersendiri. Oke, sekarang saya mau ngajak teman-teman semua untuk memperhatikan gambar ini. Gambar apakah ini menurut kalian? Bagi sebagian besar orang, pastinya ini gambar pohon. Pohon sendiri adalah satu konsep yang kita berikan kepada benda yang bentuknya seperti ini. Nah, kalau ditanya, pohon itu apa sih? Oke, gambarnya seperti ini. Kemudian, pohon itu adalah sebuah benda hidup yang terdiri dari berbagai macam elemen. Misalnya, ya itu ada daunnya, ada rantingnya, kalau kita lihat di sini kan ada rantingnya, kemudian ini daun ranting, ada cabangnya yang agak lebih besar, kemudian ada batangnya. Dan kalau kita lihat di sini ada akarnya. Nah, penjelasan-penjelasan tadi itu merupakan bagian dari konsep pohon. Tentunya, ketika orang tanya, ini apa? Pohon. Itu konsep yang kita gunakan. Dan memang lebih mudah untuk menjawab hal tersebut. Kita tidak akan bilang kemudian, ini apa? Kita jawab, oke, ini adalah benda hidup yang terdiri dari ranting, cabang, kemudian batang, akar, kemudian dia bertahan hidup dengan sinar matahari, dan segala macam, blablabla. Kepanjangan. Jadi di sini, kita melihat bahwa konsep itu mempermudah kita untuk memahami hal-hal di sekeliling dengan cara yang sangat sederhana. Nah, konsep itu terdiri dari atas kata-kata. Apapun itu. Dalam ilmu sosial, kemudian dalam apa namanya, lebih banyak dalam ilmu sosial. Dalam ilmu alam, matematika juga konsep bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi esensinya adalah konsep itu terdiri dari kata-kata yang menjelaskan hal, things, ya, benda, gitu ya. Itu bisa, tidak harus benda sih ya. Bisa misalnya di sini, benda hidup, benda mati, bisa juga perilaku atau tindakan seseorang. Jadi, kalau benda tadi contohnya pohon, kemudian kalau benda mati mungkin kursi, meja, gitu ya. Kalau tindakan manusia bisa misalnya makan, kemudian marah, gitu ya. Senang, sedih. Itu kan, apa namanya, tindakan, gitu ya. Atau memukul, kemudian bernyanyi. Bernyanyi, itu kan konsep, ya, yang menjelaskan tindakan manusia. Nah, konsep ini kita gunakan, gitu ya, untuk membantu kita dalam menjelaskan hal-hal yang kompleks. Sehingga kita bisa, apa namanya, menjelaskan hal tersebut kepada orang lain, gitu ya. Berdasarkan fakta yang ada, gitu ya. Jadi, ketika kita bilang, eh, di pinggir jalan itu ada pohon besar pada orang lain. Nah, orang tentu akan mengerti, oh, pohon. Kemudian, jalan. Itu konsep, membantu kita sekali. Selanjutnya adalah, konsep bisa dipahami memiliki dua fungsi, ya, teman-teman. Pertama, yang sifatnya deskriptif, gitu ya, menggambarkan apa adanya. Pohon, misalnya, ya, itu pohon. That's it. Pohon terdiri dari atas, bla-bla-bla, macem-macem. Daun, ranting, batang, gitu ya. Dan ada yang namanya normatif. Kalau normatif, kita berbicara tentang konsep yang mengandung, apa namanya, pemaknaan tentang apa yang seharusnya bukan terjadi. Apa yang seharusnya eksis, apa yang seharusnya ada. Contohnya, misalnya, begini. Pohon yang sehat. Nah, ini kan berbicara tentang konsep tentang pohon yang sehat. Atau tubuh yang sehat. Atau kemudian orang normal, misalnya, gitu ya. Kemudian, misalnya, macem-macem, ya. Jadi, berbicara tentang apa yang seharusnya diharapkan, gitu ya, dari konsep tersebut. Nah, di dalam ilmu politik, kita harus berhati-hati. Jadi, ilmu politik itu kan belajar tentang fenomena politik, ya, aktivitas politik. Dan dalam politik, karena di sana ada relasi kekuasaan, yang namanya konsep itu seringkali bagian dari relasi kekuasaan tersebut. Dalam artian, orang-orang yang memiliki relasi kekuasaan itu punya kecenderungan untuk mempertentangkan konsep-konsep yang ada. Jadi, contohnya, misalnya, politisi A menganggap bahwa kategori miskin itu, misalnya, adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian, ada politisi B menganggap kategori masyarakat tidak mampu itu adalah orang-orang yang punya tempat tinggal, tapi semipermanen. Nah, ini kan konsep tidak mampu, masyarakat tidak mampu itu menjadi satu konsep yang terkontestasikan. Karena di sana ada relasi kuasa, ada kepentingan di dalam politik. Dan ilmu politik tidak bisa, apa ya, mengabaikan hal ini. Itulah fakta, itulah sisi alamiahnya dari yang namanya dunia politik. Nah, cuma, yang harus kita hati-hati adalah, jangan sampai kemudian nanti kita terjebak dalam fetisisme konsep. Jadi, kita menganggap, karena berbahayanya di politik ada konsistasi itu, kita menganggap konsep itu menjadi satu hal yang sifatnya ideal. Karena itu dilihat sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Nah, ini sebenarnya bahayanya kenapa? Karena dia mengabaikan fungsi utama dari konsep. Ingat tadi saya bilang, konsep itu membantu kita untuk memahami satu kondisi. Dia alatnya. Alat dalam bentuk kata. Jadi, jangan sampai kita terjebak, gitu ya, dalam kondisi di mana, misalnya, balik lagi ke perdebatan tentang kategori masyarakat tidak mampu. Oke, ini yang betul. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus melihat kepada faktanya, mana yang lebih berguna untuk, apa namanya, konsep mana yang lebih berguna, gitu ya, untuk menggambarkan masyarakat tidak mampu, gitu ya. Elemen-elemen apa, gitu ya. Yang berguna dalam apa? Yang berguna bagi proses pembuatan kebijakan. Kalau misalnya kebijakan tersebut menganggap, contohnya, misalnya, masyarakat yang kurang mampu adalah masyarakat yang tidak memiliki rumah, misalnya. Akhirnya kebijakan yang dibikin adalah, dan itu dianggap sebagai satu kebenaran, ya, bagi para politisi, gitu ya, atau pengambil kebijakan, gitu ya, konsep itu. Akhirnya yang terjadi kebijakan itu kemudian tidak menyentuh orang-orang yang sebenarnya tinggal di rumah semi-permanen, tapi tidak punya pendapatan yang, apa namanya, yang rutin, ya. Jadi bisa dikategorikan tidak mampu. Jadi, disinilah kita harus berhati-hati dengan perilaku fetisisme terhadap konsep, gitu ya. Karena ilmuwan politik, orang yang belajar politik, itu harus selalu paham bahwa konsep itu alat bantu kita untuk memahami kondisi yang ada, gitu ya. Jangan dianggap itu sebagai satu hal yang sifatnya bisa dibikin dikotominya benar atau salah, gitu ya. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah dia bermanfaat atau tidak untuk menjelaskan fenomena yang ada. Itu catatan terkait dengan konsep dalam ilmu politik. Baiklah. Dari diskusi tentang konsep, ya, itu kita pahami konsep itu apa sih secara umum, kemudian dalam politik apa aja rambu-rambunya kalau memahami konsep. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam politik sebagai sebuah disiplin ilmu, ya. Saya coba refresh lagi. Yang namanya ilmu itu kan satu upaya sistematik, ya. Ilmu apapun, upaya sistematik untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang ada di alam jagad raja ini. Nah, kalau politik bicara tentang pengetahuan seputar fenomena politik, ya, atau peristiwa politik. Caranya gimana, ya. Cara standarnya adalah kalau dalam ilmu apapun, dengan pengamatan, ya, dengan eksperimen, Atau dengan pengukuran. Ini pakem sebuah disiplin ilmu. Dan ilmu politik pun melakukan itu. Nah, lantas bagaimana ini kemudian turunannya dalam politik sebagai sebuah ilmu? Jadi, ilmu politik itu punya beberapa karakter yang sebenarnya sama dengan ilmu lainnya. Jadi, kita ilmu politik itu fokusnya pada penekanan, pada aspek yang empiris. Empiris itu fakta. Apa yang terjadi? Itu basis dasar kita. Dan, dari fakta-fakta ini, kita mencoba menjelaskan, menggambarkan, Tentang bagaimana misalnya pemerintah dan institusi-institusi politik lainnya itu beroperasi, berperilaku, menghasilkan kebijakan, atau misalnya tidak menghasilkan kebijakan, secara holistik, secara menyeluruh, dan secara imparsial. Imparsial itu apa? Basisnya adalah fakta. Apa yang kita temukan, itulah realitasnya. Tidak ada manipulasi, dan seperti itulah kenyataannya. Ini yang disebut dengan pendekatan saintifik, teman-teman. Ini yang harus selalu diingat. Nah, dalam upaya untuk kita menjelaskan fenomena, menjelaskan perilaku, peristiwa, politik, gitu ya. Maka kita butuh yang namanya teori. Teori ini apa sih sebenarnya? Teori ini adalah sebuah proposisi ya. Proposisi atau premis atau klaim yang tujuannya untuk menjelaskan sebuah hal. Menjelaskan sebuah hal dalam ilmu politik, perilaku atau peristiwa politik. Dan teori ini terdiri dari berbagai macam konsep. Bisa di dalamnya ada konsep kekuasaan, konsep kelas, konsep masyarakat, konsep negara, konsep kebebasan, macam-macam. Tergantung teorinya dia mau menjelaskan apa. Nah, konsep-konsep ini yang ada dalam teori itu saling berkaitan. Dia tidak kemudian tercerai berai. Kalau enggak, ya dia tidak akan mampu menjelaskan, karena konsepnya tidak punya hubungan satu sama lain. Bagaimana mungkin sebuah teori punya konsep-konsep di dalamnya, tapi tidak berhubungan satu sama lain, itu kemudian digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada. Enggak mungkin, kan? Jadi, teori itu penjelasan yang terdiri dari seperangkat konsep yang saling berkaitan. Itu yang harus diingat, ya. Nah, namanya teori, gitu ya. Dia harus diuji argumen-argumennya, pendapat-pendapatnya. Diuji berdasarkan apa fakta yang ada. Misalnya, teori tentang retrospective voting, nanti teman-teman belajar. Misalnya, retrospective voting itu bicara bahwa orang memilih kandidat itu berdasarkan track record sebelumnya. Atau track record seseorang itu di dalam karir politiknya. Nah, kita ingin menguji ini. Apakah misalnya orang Indonesia dalam pemilu itu juga menggunakan praktek retrospective voting, gitu ya. Untuk mengujinya bagaimana? Ya, kita bisa adakan survei. Survei, gitu ya, terhadap orang-orang. Setelah pemilu, kita tanya, tadi milihnya berdasarkan apa? Apakah misalnya berdasarkan personalitasnya? Atau misalnya, oh, berdasarkan kinerjanya sebelumnya? Ini kita uji, gitu ya. Dan ketika misalnya, hasil pengamatan, pengujian kita, pengukuran kita terhadap fakta yang ada, mengkonfirmasi teori tersebut, ya itu hasilnya. Dan itu yang harus kemudian disampaikan kepada orang luas. Tidak dimanipulasi. Karena kalau misalnya dimanipulasi, ya, berarti kita tidak lagi bicara itu bukan sebuah ilmu pengetahuan. Karena, bukan sebuah karya ilmiah, gitu ya. Karena kita menggunakan metode manipulatif, metode yang tidak ilmiah. Kita mengingkari fakta yang ada. teori itu adalah penjelasan. Dan penjelasan ini harus diuji terus-menerus. Sampai kapan? Tidak ada batasan, ya. Kalau dalam ilmu sosial, sampai kapan, gitu ya. Bahkan di ilmu pastipun, di ilmu alam, gitu ya. Eksperimen, itu berjalan terus-menerus. Kenapa? Karena pengetahuan yang ada di alam jagad raya ini sangat luas. Dan kemampuan manusia itu terbatas. Dan lingkungan kita itu berkembang. Baik itu lingkungan sosial, maupun lingkungan biologis. Itu berkembang. Sehingga kita harus terus melakukan testing hipotesa segala macem. Kalau ilmu politik belajar tentang relasi kekuasaan di masyarakat, masyarakat kan berkembang, teman-teman. Tidak statis. Perkembangan teknologi mengubah masyarakat. Budaya mengubah. Dan ini tentunya mempengaruhi bagaimana relasi kekuasaan terbentuk, atau beradaptasi, atau dimodifikasi. Sehingga teori-teori yang ada itu harus terus diuji, diperbaiki, dirapikan. Gunanya untuk apa? Agar kita bisa membuat satu penjelasan yang lebih baik untuk memahami kondisi yang ada di sekitar kita. Itu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang akan kita pelajari ketika berbicara tentang teori-teori politik? Jadi, kita akan mempelajari tentang konsep, ide, atau doktrin yang menjadi bagian dari sejarah ilmu politik itu sendiri. Jadi, sejarah ilmu politik itu kan muncul dari ribuan tahun yang lalu ya. Dari zaman Yunani, berkembang. Plato, Aristoteles, itu sudah berbicara tentang relasi kekuasaan. Dan mereka sudah memperkenalkan beberapa konsep. Beberapa ide bagaimana konsep ini bisa saling berkaitan. Bahkan beberapa di antaranya sudah menjadi teori dan menjadi doktrin yang dianggap benar oleh sebagian orang. Nah, ini yang kita pelajari. Kita belajar bagaimana sih kemudian tindakan politik itu bisa terjadi. Sembari juga kita sebagai mahasiswa ilmu politik juga harus melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya etikal atau normatif. Bukan berarti bahwa kemudian kita mengubah konsep. Karena konsep based on facts ya, based on fakta. Tapi, dari observasi kita, pengukuran, pengamatan terhadap konsep yang ada, itu bagaimana mungkin kita sebagai seorang ilmuwan itu bisa bertindak etis. Melihat satu kondisi itu tidak selalu apa adanya. Karena kenapa? Tanggung jawabnya besar, belajar politik itu ya. Kita bicara relasi kekuasaan. Kita bicara bagaimana yang dikuasai itu bertindak berdasarkan apa yang diinginkan oleh mereka-mereka yang menguasai. Nah, dalam beberapa hal sejarah membuktikan bahwa yang menguasai ini kan kadang-kadang punya apa namanya, tujuan-tujuan yang seringkali merugikan banyak orang. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan etis dan normatif itu mungkin bisa menjadi bagian dari fokus kita juga. Walaupun itu kemudian tidak mempengaruhi objektivitas kita terhadap satu kondisi. Untuk menyimpulkan, dunia politik yang kita pelajarin ini adalah dunia yang penuh dengan kontestasi, konsep atau istilah. Ini yang harus diperhatikan. Dan hati-hati dengan bahasa dalam dunia politik gitu ya. Karena kita bicara relasi kekuasaan teman-teman. Pihak yang berkuasa tentunya punya pemahaman konsepnya sendiri yang kemudian ingin dijadikan kebenaran sejati gitu ya. Lantas bagaimana sih dengan orang yang belajar politik gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah melihat pada realitanya, pada fakta. Karena pegangan kita adalah pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik. Fakta itu yang menjadi pegangan utama kita. Politikus apapun bisa berbicara tentang berbagai macam konsep. Misalnya korupsi atau apa itu ya. Tetapi kita sebagai seorang yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan wajib menggunakan pendekatan ilmiah harus selalu melihatnya dari sisi ilmiahnya. Sisi faktanya, sisi keilmuan. Itu yang sangat penting ketika kita belajar teori-teori politik. Oke, saya kira itu sedikit gambaran tentang apa itu teori politik dan apa hal-hal yang harus kemudian kita perhatikan ketika belajar teori politik. Saya harap teman-teman di sini semua punya gambaran ya secara umum tentang teori politik dan semakin tertarik untuk belajar politik. Terima kasih, sampai bertemu di seri video berikutnya.